Pemirsa Stadion Manahan Solo Jawa Tengah terus berbenah jelang pelaksanaan Piala Dunia U17. Kini Pemkot Solo fokus pada perbaikan rumput hingga pagar luar stadion sesuai permintaan FIFA. Jelang perhelatan Piala Dunia U17 perbaikan di Stadion Manahan Solo Jawa Tengah terus dikebut. Pembersihan fokus pada bagian dalam stadion, seperti pembuatan sumur dalam untuk memenuhi standar rumput sesuai FIFA. Masalah listrik termasuk penerangan dan pagar luar stadion pun juga menjadi perhatian agar sesuai dengan permintaan Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Ini baru perbaikan termasuk listrik, penerangan, termasuk pagar, ada peninjian pagar, lalu ada pembuatan sumur baru. Stadion Manahan akan disterilkan dari berbagai kegiatan mulai 10 Oktober mendatang. Stadion Manahan menjadi salah satu venue atau lokasi gelaran Piala Dunia U17 yang berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Harry Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.